Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Natasya Putri Apa kabarnya kalian? Kali ini Natasya Putri ingin membuat olahan dari pisang dan juga tepung beras putih Pastikan kalian semua nonton sampai habis Dan jangan kalian skip supaya kalian gak salah-salah dalam pembuatannya Untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya setiap kali kami mengupload video baru, kalian gak akan ketinggalan Selamat menonton semuanya, semoga kalian suka ya Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, disini ada tepung beras putih Lalu ada secukupnya pisang Jadi pisangnya kita pakai kurang lebih beratnya 200-300 gram Berat setelah dikupas ya Tepung berasnya kita sisikan terlebih dahulu Disini saya menggunakan pisang jenis barangan seperti ini Teksturnya tidak terlalu mateng banget dan tidak terlalu lembek Jadi biasa aja, standar Buat teman-teman mau pakai pisang kematangan juga boleh Sebelumnya langsung aja kita kupas ya kulit pisangnya Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih sebelumnya Nah, sebagian kalau ada mateng seperti ini Gak apa-apa Atau misalnya ada yang busuk, kalian juga bisa buang ya Atau misalnya ada yang busuk, kalian juga bisa buang ya Nanti bagian yang kurang bagusnya akan kita sisikan Yang terpenting kita gunakan kurang lebih 200-300 gram berat setelah dikupas Jadi kalau bagian yang kurang bagusnya Kita potong aja Kita sisikan aja kulitnya Selanjutnya kita letakkan pisang yang sudah kita kupas sebelumnya Kemudian akan kita kukus ya Sampai lumayan lembut Karena ini masih lumayan padat Kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Sampai benar-benar lembut ya Ini setelah kita siap kukus Warnanya jadi lebih kuning Selanjutnya kita langsung aja panas-panas Lumatkan ya Ini akan lebih lembut dan lebih berair sedikit Tapi gak masalah Lumatkan sampai tekstur yang kita inginkan Kalau perlu sampai benar-benar halus ya Tapi kalau teman-teman pengennya agak kasar, gak apa-apa juga Selanjutnya panas-panas Langsung aja kita masukin Gula pasir Secukupnya Saya masukin 5 sendok makan Peres Tidak terlalu cembung ya Ini disesuaikan dengan kondisi pisang masing-masing dan sesuai selera masing-masing Kalau pisang kalian kurang manis, silahkan masukin agak banyak Ini kita lumatkan bersama dengan pisangnya Kalau sudah rata Kita siapkan tepung peras putih Saya menggunakan merk rosebrand Kita masukin kurang lebih 100 gram Tapi kalau pisang kalian terlalu berair atau terlalu basah Kalian bisa tambahkan lagi Disesuaikan aja dengan kondisi pisangnya Jadi kalian masukin perlahan-lahan ya Kita langsung aduk aja seperti ini Saya aduk menggunakan sendok kayu Karena ini masih panas Terima kasih Kita aduk hingga seperti ini Teman-teman bisa lihat sendiri Ini tidak terlalu padat Tapi dia kental dan tidak cair Oke ini adonannya sudah selesai Kita sisikan sebentar Selanjutnya siapkan kulit pisang yang sudah dicuci bersih sebelumnya Dipotong sesuai selera aja Kita masukin secukupnya adonan Jangan terlalu banyak Dan jangan terlalu sedikit juga Kemudian tinggal kita bungkus aja ya teman-teman Setelah sudah selesai Langsung aja kita kukus Di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit Atau sampai matang ya Kemudian tinggal kita angkat deh Ini bisa juga kalian bentuk kecil-kecil aja Dan bungkus seperti ini Kalian bisa langsung kukus Dilipat seperti ini Atau disematkan dengan tusuk gigi Setelah kita kukus Hasilnya menjadi seperti ini Langsung saja kita buka ya Nah ini setelah kita buka Kita potong-potong menjadi beberapa ukuran Ada sedang dan juga ada kecil Ini teksturnya padat Mirip sekali seperti getuk Dan ini padatnya tapi empuk ya teman-teman Langsung aja kita balurkan ke kelapa parut Yang sudah dikukus sebelumnya Lakukan sampai habis Kita balurkan dengan kelapa Kita belah ya Teksturnya sangat lembut Mirip sekali dengan getuk singkong Tapi ini pakai pisang Yang masih kasar jadi lebih terasa Semoga kalian suka ya Sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih